Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel bisa service sendiri bersama saya Fadhil yang di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengganti wheel cylinder atau master rem pada roda belakang mobil sebelah kiri untuk mobil Suzuki Grand Escudo 2.0 dan berikut ini adalah wheel cylinder atau master rem dari merek Birkenz yang sudah saya review secara lengkap untuk yang ingin melihat reviewnya bisa melihat video saya sebelumnya ya ini peralatan yang saya pakai menggunakan jack stand dan satu buah dongkrak dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengganjal roda agar tidak maju dan tidak mundur oke kita mulai langkah yang pertama untuk mobil saya ini ada cover atau penutup baut rodanya ya langkah pertama kita buka aja menggunakan kunci khusus untuk membuka baut rodanya untuk tahap ini cukup mengendorkan masing-masing bautnya aja ya teman-teman jangan sampai terlepas tujuannya agar mudah diputar karena setelah ini baru kita masuk ke tahap mendongkrak mobil dan baru bisa kita lakukan pelepasan masing-masing baut pengunci rodanya oh ya satu lagi ada yang ketinggalan untuk handbrake sebaiknya jangan dikunci ya cukup dilepas aja teman-teman setelah roda terangkat selanjutnya adalah melepas masing-masing baut penguncinya jika masih keras bisa menggunakan kunci shocknya tadi ya teman-teman namun jika sudah bisa diputar menggunakan tangan bisa kita lepas menggunakan tangan saja baru setelah ini kita angkat roda dan kita amankan sebagai pengaman di kita taruh di bawah mobil ya dan ini adalah penampakan dari tromol roda kiri belakang dari mobil saya yang sudah tampak ada rembesan oli dan tampak kotor sekali ya teman-teman salah satu penyebabnya bisa disebabkan karena wheel silinder atau master rem yang sudah mengalami keausan oke selanjutnya adalah melepas bagian brake drum atau tromol remnya biasanya ini keras teman-teman jika agak keras begini bisa menggunakan cara atau teknik seperti saya ini ya biasanya menggunakan baut ukuran 10 bisa dimasukkan seperti ini karena saya nggak ada yang baut model penguncinya menggunakan kunci ring jadi pakai yang kunci L gini ya namun semua teknik ini sama prinsipnya kemudian kita ketok-ketok aja seperti teman-teman biar agak kendor baru bisa dilepas dengan cara menarik dengan perlahan dan ini yang membuat saya shock sekali teman-teman ketika saya buka ternyata lapisan brake shoe nya atau lapisan kampas remnya ada yang jebol karena beberapa hari yang lalu saya mengalami gejala pada mobil kayak seperti mengunci saat saya jalan beberapa meter nggak cukup sampai disitu aja saya dibuat kaget lagi di posisi brake adjuster nya ternyata posisinya sudah nggak benar teman-teman entah meleset atau gimana atau karena ada kesalahan pemasangan saya kurang paham atau juga bisa disebabkan dari wheel silindernya yang sudah bocor saya kurang paham namun oke ini akan saya coba perbaiki oke ini langkah yang selanjutnya adalah melepas kedua baut pengunci wheel silindernya ya ada dua buah sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan kunci ring pas dan selanjutnya adalah melepas selang atau baut penyambung untuk ke wheel silinder dan ke pipa oli nya saya sarankan menggunakan kunci yang lebar seperti ini ya teman-teman yang bisa menggigit karena ini segi 6 pada bautnya rawan sekali lus jika langsung menggunakan kunci ring yang ukurannya kecil baru setelah posisinya longgar kita kendorkan kita buka menggunakan kunci ring yang ukurannya kecil kemudian kita lepas wheel silindernya dengan perlahan jika agak susah kita longgarkan brake shoe nya atau kampas rem nya dan ini saya tutup ya bagian pipa atau selang olinya agar olinya tidak merembes oh ya satu lagi pastikan di reservoir oil tank di bagian cup mesin di cek dulu ya kalau posisinya kurang bisa di job dulu teman-teman atau ditambah karena resiko kemasukan angin oke langkah selanjutnya tinggal kita pasang wheel silinder yang baru posisinya eh pasti enggak akan kebalik teman-teman kalau kebalik enggak akan masuk ini kita pasang dengan posisinya pas ya baru setelah terpasang dengan bagus kita kunci menggunakan bautnya yang pertama yang dilakukan adalah memasang baut sambungan pipa oli seperti ini kita kencangkan menggunakan kunci ring pas setelah posisinya kencang Oh jangan dikencangin dulu ya sampai fokus posisinya agak kencang gitu aja baru kita pasang kedua baut pengunci wheel silindernya yang sebelah atas ya ada dua buah kita pasang setelah ini baru kita kencangkan kedua baut menggunakan kunci ring pas sampai benar-benar kencang dan langkah selanjutnya adalah kita kencangkan bagian baut sambungan antara pipa oli yang menuju ke wheel silinder menggunakan kunci ring pas juga dan setelah ini adalah melakukan brake bleeding yang tujuannya adalah untuk membuang oli yang bercampur angin yang tujuannya adalah untuk ya membuang angin itu tadi untuk menjaga rem blong caranya seperti yang di video harus perlu bantuan satu orang mau untuk menginjak pedal rem ya dan ini mesin mobil harus dinyalakan ya teman-teman agar pedalnya terasa ringan langkahnya bisa melihat video berikut ini lepas pinjek tahan lepas setelah ini kita bersihkan bagian braking platenya dari sisa-sisa oli yang menetes tadi menggunakan kain lap yang bersih dan selanjutnya adalah memasang kembali drum brake nya atau tromol remnya untuk tekniknya ini ada bautnya kan adanya jumlahnya ganjil ya dan disitu ada dudukan baut tracker ada dua buah kita lihat aja jumlahnya antara baut di atas tracker yang untuk mengendorkan tadi di atasnya dan di bawahnya untuk melihat jumlah bilangan bautnya seperti ini setelah itu kita lepas trackernya dulu karena tadi belum saya lepas baru setelah ini kita pasang kembali rodanya roda yang terpasang di peleknya nah di tahap ini kita pasang masing-masing bautnya sampai cukup kenceng menggunakan kunci shocknya tadi ya teman-teman sampai benar-benar agak kencang itu baru kita turunkan dongkrak karena kalau posisi roda sudah menggantung gini kita kita tidak kita tidak bisa mengunci atau mengencangkan kelima baut ini dengan maksimal jadi harus kita turunkan dongkraknya terlebih dahulu baru nanti kita kencangkan setelah kita turunkan dongkraknya baru kita kencangkan namun ada tekniknya dengan teknik bintang ya maksudnya formatnya bintang seperti ini teman-teman enggak boleh sembarangan dalam mengunci baut velg dan mobil Oke teman-teman bisa melihatnya yang saya lakukan di video ini ya kemudian bagaimana dengan kampas rem yang rusak tadi kenapa dipasang kembali ya karena saya belum ada kampas rem yang baru ini saya sedang proses memesan break show atau kampas rem yang baru ya teman-teman jadi tunggu aja di video selanjutnya saya akan membuat atau menunjukkan ke teman-teman semuanya bagaimana cara mengganti break show atau kampas rem pada susu gigrain escudo 2.0 dan jangan lewatkan ya jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan info yang bermanfaat dari channel bisa service sendiri begitu teman-teman jadi setelah ini setelah bautnya kencang ya berarti sudah selesai gitu untuk mengganti wheel silindernya Oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati